Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kawan-kawan Pada video kali ini Saya akan membagikan sebuah cara Untuk memperbaiki printer Canon IP2770 Dengan kasus lampu power Dan restarnya kedap-kedip Kemudian ketika kita cek di pengaturan Tulisannya error Dan ketika kita tes untuk nge-print Tidak mau keluar Tulisannya seperti ini terus Collecting printer status Nah cara memperbaikinya Yang pertama kita tahan tombol power Untuk mematikan printernya terlebih dahulu Nah setelah itu Kita tahan tombol reset Kemudian tahan tombol power Kita tahan beberapa detik Kemudian tombol reset kita lepas Dan klik selama 6 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kemudian kita tahan keduanya Selama beberapa detik Dan lepaskan secara bersamaan Nah maka printer akan otomatis Mereset sendiri Nah kemudian Maka printer akan mereset sendiri Kemudian langkah selanjutnya Kita akan menggunakan Sebuah software Yaitu Service tool V3400 Yaitu bisa kita download Di internet Dengan secara gratis Kita ketik saja Download Service tool V3400 Kita klik saja Yang paling atas Blog Indonesia ini Download Nah kemudian kita scroll ke bawah Kemudian Cari tombol download Nah ini Kita klik download Nah maka akan ada File zipnya Kita klik download Kita tutup ini Ini iklan Nah maka Akan terdownload Kita tunggu beberapa saat Nah Sesudah filenya terdownload Kita tutup google Kemudian kita buka File explorer Klik lihat di file Yang tersimpan di komputer Kawan-kawan Mau itu di download Atau di dokumen Nah maka Akan ada file zip Langkah selanjutnya Setelah kita mendownload File software Service tool Versi 3400 Kita buka File rar tersebut Nah kemudian kita klik yang di bawah Service tool V 3400 Nah klik yang bagian aplikasi Klik Maka akan muncul Aplikasi service toolnya Seperti ini Kita tutup dulu Nah seperti ini Kemudian Kita sambungkan kabel printer ke laptop Ini saya sudah sambungkan Nah Kemudian Langkah selanjutnya Yang pada bagian test print Ini main Main Test print Kemudian Kemudian paling bawah ada Ink absorber counter Nah kita klik bagian set Klik ok Nah selanjutnya Pada Di atasnya ada Clear ink counter Dan kita klik set Nah maka printer akan otomatis Emprin kertas Nah langkah selanjutnya Kita klik ok Setelah itu Pada bagian E-prom Ini E-prom Kita klik Terus pilih Ininya Rare Try Kemudian klik Ok Kemudian kita tunggu Beberapa saat Di printer Maka akan muncul Hasil Seperti ini Ini Berarti Sudah Sudah berhasil Langkah terakhir Yaitu Kita matikan Printernya Dengan menekan Tombol power Setelah itu Kita Hidupkan lagi Nah disini Terlihat Sudah loading Nah Tombol Printer Lampu printer Sudah tidak berkedip-kedip Seperti Tadi Itu artinya Sudah bisa digunakan Kembali Kita akan mencoba Untuk memprint Untuk test print Terlebih dahulu Caranya Kita buka Pengaturan Atau setting Kemudian Kemudian Bluetooth and device Bluetooth and device Kemudian kita Scroll ke bawah Printer and scanner Kemudian pilih Canon IP2700 series Kemudian Scroll ke bawah Ada tulisan Printer Properties Nah disini Kita klik Print test Pack Disini Nah Maka printer Akan otomatis Mencoba Untuk Mencetak kertas Nah Ini guys Ini berarti Printer Sudah aman Kemudian Kita coba Untuk Memprint Tugas Kita Ctrl V P2700 Vim disini tulisannya printer is online oke guys disini sudah berhasil ya guys ya baik sekian video kali ini terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah menonton video ini jika dirasa bermanfaat bisa klik tombol like kemudian jika ada masalah lain bisa atau ingin ditanyakan bisa diketik di kolom komentar sekian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh